Informasi pertama, Pemirsa Tim Capjari dan Tabur Kejaksaan Negeri Batanghari berhasil menangkap Muhammad Atik. DPO Kasus Korupsi Dana Desa Olak Besar, Atik ditangkap dalam persembunyiannya di Desa Olak Besar, Kecamatan Batin 24. Tim Capjari dan Tim Tabur Kejaksaan Negeri Batanghari akhirnya berhasil berengkus buronan kasus korupsi Dana Desa Olak Besar atas nama Muhammad Atik. Muhammad Atik sendiri merupakan mantan kepala desa dan direktur Bumdes Senapujaya di Desa Olak Besar, Kecamatan Batin 24. Kejaksaan Negeri Batanghari, Muhammad Zubair menjelaskan Muhammad Atik ditangkap dari persembunyiannya di Desa Olak Besar pada Kamis 1 Juni sekitar pukul 7 malam. Ini dana Bumdes itu senilai 262.776.426 bersumber dari Dana Desa Olak Besar tahun 2018. Kemudian keputusan pengadilan terpidana yang dinyatakan berkumpul di melanggar Pasal 2 ayat 1. Juni ke Pasal 18, Undang 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah di Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang pemerantasan tindak pidana korupsi dengan hukuman 6 tahun 6 bulan. Muhammad Atik merupakan buronan dari cap jari tembesi setelah terbukti melakukan tindak pidana korupsi penyimpangan dana Bumdes Senapujaya bersama tahun 2018. Atik difonis pidana penjara 6 tahun 6 bulan, serta membayar uang pengganti sebesar 150 juta rupiah. Lewat persidangan fonis tanggal 3 Agustus 2022 di pengadilan Tipikor Jambi, yang tanpa dihadiri terdakwa atau sidang in absensia. Saat diamankan, DPO M. Atik bersikap kooperatif, sehingga proses pengamanan berjalan dengan lancar dan langsung dieksekusi ke lapas batang hari.